Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tulara, Salam Satopi, Salam Seda Dari CVA Sodor, toko senapanan terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapanan Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVA Sodor, oke teman-teman Di video kali ini kita Mau bahas spek dan juga Kita mau tes akurasi ini Unit lama banget di CVA Sodor Ya teman-teman, yaitu adalah unit Senapanan PCP Jawa Car M27 Oke, mantap sekali Karya Audi Club ya Ini Car M27, stoknya tinggal 4 unit Jadi, kita hari ini Sekaligus kita tes akurasinya Dan juga kita bahas Tentang spek-speknya Seperti itu ya teman-teman Oke, sebelum kita bahas Tentang speknya Kita simak dulu Video tes akurasi Dari unit senapanan PCP Jawa Car M27 Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setopi Salam seder dari CVA Sodor Toko senapanan terbesar Ketua di Indonesia Angin senapan angin Ingat CVA Sodor Oke teman-teman Di video kali ini Kita mau tes akurasi Sesuai request teman-teman semuanya Untuk unit senapan angin PCP Jawa Alias Car M27 Untuk bahasa kerennya ya teman-teman Ini mereknya Car M27 Ya Yang Car 97 udah gak ada Sekarang sisanya ada Car M27 ini Oke Ini Langsung kita mau tes akurasi Untuk pelurian cocok Ini paketnya Paket kanon ya teman-teman Oke Sekaligus Kita mau menyetang teleskopnya Oke Nah itu Masih ada titik kosong Disitu Oke Kelihatan ya teman-teman Pokoknya Fokus di pas titik gradikalnya Oke Itu udah ketemu satu lubang Apakah masih pelung disitu Oke Pelung disitu Satu Groping rapat ya teman-teman Oke Apakah pelung Apakah pelung satu lubang Oke Pelung satu lubang Kita puter ya teman-teman ya Nah Bikit aja Soalnya kebutuhannya hanya sedikit Kalau banyak ya puternya banyak Oke Apakah pelung disitu Oke Pelung satu lubang Baru Tiga kali Pelung satu lubang Oke Mantap sekali Empat kali Nitik pelung satu lubang Tambahin satu kali lagi Biar mantap Oke Pelung Oh Tidak Groping ya teman-teman Mohon maaf Tadi ada gerak sedikit Oke Apakah pelung Oke Pelung ya teman-teman Yang dibawahnya itu Mantap sekali Oke Anginnya Soalnya Sudah mau habis Seperti itu Jadi akurasinya Agak tunggun Seperti itu Oke Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Ya teman-teman Oke Ini dia Unitnya Mantap sekali Ya Ya Mantap sekali Ya teman-teman Mantap banget Ini unitnya PCP Car M27 Wodiklub ya Mantap sekali Tadi anginnya Sudah mau habis Jadi agak turun ke bawah Ya teman-teman Mantap banget Dan ini Tarikannya Menggunakan Tarikan Kerendel Ada 5 tarikan Mantap sekali HN tabunya Tabung kuningan OD25 Oke Tadi tes akurasinya Sampai sana Kurang lebih Jaraknya 25 meter Mantap Oke sekali Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Nah ini Ada Referent Car M27 Disini Oke Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Lanjut Kita bahas tentang Spek-spek Oke Terima kasih Oke teman-teman Tadi udah lihat Tes akurasinya Mantap banget Oke sekali Tadi memang Tembakan yang terakhir Agak turun Soalnya Itu anginnya Udah Mau habis Jadi Tembakannya Agak menurun Ya teman-teman Itu bukan ngacak Kalau ngacak Bukan satu lubang Ya Kalau ngacak Pasti udah Beda arahnya Seperti itu Tapi tadi Nitik Belum Satu lubang Meskipun Agak dibawah Tapi Dia tetap Nitik Seperti itu Ya teman-teman Oke mantap sekali Untuk PCP Jawa Kar M27 Ini Larasnya Menggunakan Laras kuningan OD9 Alur 12 Oke Panjangnya Kurang lebih Ini 60 cm Mantap sekali Ya teman-teman Tadi peluruknya Cocoknya Itu pakai Peluru Hercules Maaf Pelurunya cocoknya Pakai Canon Ya teman-teman Mantap sekali Cocoknya pakai Canon Ya memang Berat-berat Amat Tapi Untuk big game Ini cocok Banget Pokoknya Ya teman-teman Apalagi PCP Jawa Kar M27 Ini Memang Identik Dengan Yang buat big game Buat buruan Besar Seperti itu Ya teman-teman Meskipun Meskipun pakai Kalip 4,5 mm Tapi kalau Big game Jangan diragukan Lagi ya teman-teman Kalau kena area fatal Di area hidungnya Terus area Kepalanya mata Atau juga Area intimnya Pasti Akan Tumbang Seperti itu ya Teman-teman Mantap sekali Oke Mantap banget Dan untuk Pajang larasnya Ini 60 cm Di lewar Larasnya Ini juga Sudah pakai Seropeng Ya teman-teman Mantap sekali Jadi larasnya Ada di dalam Sini Mantap Oke banget Dan Di depan sini Juga ada Dread buat Pasang perdam Nah ini perdamnya Sudah terpasang Ini pakai perdam OD25 Ya teman-teman Mantap sekali Oke banget Dan di atas Seropeng sini Juga ada Ini dia Pisir Depan belakang Ini patent ya Teman-teman Jadi Kalau kalian Tidak punya teleskop Bisa dipasangin Pisir ini Nah ini Bisa pakai pisir Maksudnya ya teman-teman Nah ini Depan sama belakang Ini pisir patent Semuanya Dan juga yang Udah Tidak pakai teleskop Enaknya pakai pisir Ini cocok sekali Ya teman-teman Dan untuk Larasnya Ini jarak idealnya Ini ada di angka 50 meter 60 meter Juga cocok sekali Buat big game Enak sekali Buat Small game Buat buru-buru Ini juga Enak sekali Ya teman-teman Dan untuk tabungnya Ini menggunakan Tabung OD25 Ya teman-teman Bahannya dari kuningan Juga Untuk kapasitas Anginnya Ini amannya Di 3000 PSI Seperti itu ya teman-teman Jangan dilebihkan Amannya Cukup di 3000 PSI Untuk jumlah tembakannya Kalau setelan Paling irit Itu bisa menghasilkan 40 kali 50 kali Juga Ada ya teman-teman Itu setelan Paling irit Seperti itu Nah ini Tabungnya Menggunakan Tabung kuningan OD25 Jadi ini Tabungnya ini Dari sini Sampai belakang Sini ya teman-teman Mantap sekali ya Oke mantap betul Ini PCP Jawa Car M27 Paganya Tabung kuningan Tabung OD25 Mantap sekali ya Dan untuk kapasitas aman Kapasitas untuk Mengisinya Ya ini tempat pengisian Anginnya Ada di depan sini Dia masih menggunakan Kupler jantan ya teman-teman Belum menggunakan Mini kupler Jadi nanti Ada kupler Untuk bawaannya Kalau beli unit ini Ya teman-teman Ada kupler Bawaan Untuk pengisian Anginnya Jadi ini Belum menggunakan Mini kupler Jadi masih menggunakan Kupler jantan Harus ada Kupler tambahannya Seperti itu Baru bisa Untuk Dipompa Seperti itu Tenang saja Untuk melihat Kapasitas anginnya Ini ada Manometernya ya teman-teman Manometernya Ada di bawah sini Nah untuk melihat Kapasitas anginnya Ada di bawah sini Ada Manometernya Jadi mudah banget Kalau yang 4500-5000 PSI Seperti PCP Jawa Simless Itu memang Gak ada Manometernya Soalnya Untuk kapasitas tersebut Manometernya Nanti yang kalah ya teman-teman Jadi Manometernya Sering jebol Makanya Untuk PCP Jawa Simless Nah itu memang Gak ada Untuk Manometernya Seperti itu Kalau yang Seperti RM27 ini Kapasitas anginnya Aman di 3000 PSI Jadi dipakaiin Mano Gak apa-apa ya teman-teman Jadi Manonya Tetap aman-aman saja Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Jadi ini Ada Manometernya Nah Untuk chambernya Teman-teman Ini chambernya Memang chamber kecil Seperti ini ya teman-teman Tapi ini Bentuknya Juga udah Bagus sekali ya Mantap banget Untuk tarikannya Menggunakan tarikan Grendel Seperti ini Untuk tarikannya Ada 5 tarikan Dan Juga Ada tambahan Setelan powernya Ada di belakang sini ya Mantap sekali Ini Setelan powernya Ada di belakang sini Terus ditambahin juga Ada Tarikannya Itu Jumplahnya Tracknya itu Ada 5 tarikan Mantap sekali Jadi ini Jangan direguan Kembali ya teman-teman Buat big game Juga pasti Mantap banget Buat small game Juga Oke sekali Dan Untuk car M27 ini Dia belum pakai Magajin ya teman-teman Masih menggunakan Single shoot ya Nah ini Belum pakai magajin Masih Menggunakan Single shoot Jadi Isi pelurunya Satu Per satu Seperti itu Mantap sekali Untuk triggernya Masih menggunakan Trigger klasik Seperti ini Dan Untuk Pengamanan Di triggernya Biar gak jadi menembak Ini gak ada Safety trigger ya Teman-teman Jadi gak ada Safety trigger Gak ada Cancel kokang Juga gak ada Jadi Seperti cara manual Ditarik Seperti ini Dan ditahan Nah itu Lalu dikembalikan Pelan-pelan Nah itu Bisa Normal lagi Gak bisa Untuk ditembakkan Seperti itu ya Teman-teman Kalau mau Mencel ya Kalau gak jadi menembak Caranya seperti itu Tadi Ditarik Pelan-pelan Ditarik ya Satu tarikan Gak apa-apa Lalu Ini Ditahan Seperti ini Dikembalikan Pelan-pelan Nah itu Bisa Normal lagi Seperti itu ya Teman-teman Mantap banget Oke sekali Nah untuk popornya Teman-teman Ini menggunakan Popor klasik Seperti ini Udah ada variannya juga Pokoknya ini Popornya mantap banget Bahan kayu Nah ini Bukan kayu Mahoni lagi Tapi ini bahannya dari Kayu jati Mantap sekali ya Teman-teman Jadi Awet kuat Tahan lamanya Juga terjamin Untuk Car M27 ini Popornya Menggunakan popor Dari bahan Kayu jati Seperti itu Jadi Untuk beratnya Di unit ini Berat tanpa teleskop Ini sekitar 2,8 kg Kalau dipakai Kalau dipakai teleskop Nambah 1 kg Jadi beratnya Sekitar 3,8 kg Saja Seperti itu Ya teman-teman Mantap sekali Ini di bawah sini Juga udah terpasang Ada tali sandangnya Mantap sekali ya Teman-teman Memang Identik PCP Jawa Bentuknya seperti ini Klasik-klasik banget Tapi ini namanya Udah keren sekali Car M27 Jadi buat di game Juga mantap sekali Buat small game Jarak jauh Jarak 50-60 meter Juga oke sekali Tergantung skill Anda semuanya Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Nah Untuk harganya Teman-teman Untuk harganya Ini harga normalnya Ini kita banderol Di harga 3 juta rupiah Saja Dan untuk harga promonya Sekarang lagi promo Potongan harga Harganya menjadi 2.500.000 Rupiah saja Harga 2.500.000 Potongan Potongan meliputi Ada bonus tas Tali sandang Gantungan peluru Peluru tas Perdam STKS Sama ada Separpart cadangannya Seperti itu ya teman-teman Jadi ini Ada Separpart Untuk cadangannya Biar Kalau ada terjadi Kebocoran Dan juga Ada terjadi Yang bocor-bocor lainnya Itu ada Separpartnya Jadi kalian Gantinya juga Gampang ya Teman-teman Nanti dipandu Dengan teknisi Kami Dari sini Seperti itu ya teman-teman Jadi jangan panik Yang penting kalian sabar Pasti Kita akan Pandu Dari sini Dengan Senang Hati Seperti itu ya Teman-teman Kalau memang Teman-teman Untuk pemula Memang sering panik Kalau cenapan angin Terjadi kebocoran Seperti itu Tapi itu Memang hal wajar Ya teman-teman Untuk terjadi kebocoran Itu memang Hal wajar Seperti itu ya Kecualnya memang Ya nahan-nahan Angin Terbuat dari sil Dan sil itu Terbuat banyak Dari karet Seperti itu Pada masanya Memang Kalau terjadi Robekan ya Ada Terjadi Kebocoran Jadi memang Hal wajar Itu Jangan panik Nanti Kita akan Pandu Dari sini Juga Seperti itu Oke Mantap sekali Untuk harganya Tinggal-tinggal Harganya cukup 2.500.000 Rupiah Saja Untuk garansinya Ini juga ada garansi Garansi akurasi 2 minggu Garansi tabung 2 bulan Seperti itu ya Teman-teman Untuk garansi akurasi Meliputi Kalau terjadi Ada hal yang Gak ya Untuk garansi tabung Itu meliputi Kalau ada terjadi Apa itu namanya Mohon maaf ya Teman-teman Agak ngeblank Soalnya Badan saya Agak kurang Sehat lagi Ini ya Dan untuk garansi tabung Itu meliputi Kalau ada terjadi Tabung pecah Atau jambarnya Yang pecah Seperti itu ya Teman-teman Kalau hanya sekelas Bocor Udah kita Antisipasi Bawakan Soper pacar Dangannya Dari sini Seperti itu Oke Mantap sekali Dan itu dia Penjelasan sedikit Cepek dari Unisina Panangin BCP Jawa Kar M27 ini Dan juga Tes akurasinya Juga Mantap sekali Oke Kita akhiri dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Nah seperti itu Di akhir bulan nanti Akhir tahun Baru nanti Ada undian giveaway Kalian pokoknya Ditunggu saja Kalian bisa berkesempatan Mendapatkan Satu unit senapan angin Gratis Seperti itu Oke Kita akhiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Mampir undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam calara Salam satubi Salam sodor Dari CVH sodor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Enggak senapan angin Enggak CVH sodor